Intro Iku dan menyangkau diri, aku ruang yang panah. Hanya turun kehendakmu dan berlaku berserah. Aku ingin ikut dikau, mengabdi padamu. Dalam dikau jurus lama, bahagia berdua. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, adik-adik dan opa oma. Selamat beribadah dari rumah. Tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Juli dan kita akan memasuki bulan Agustus. Dengan sukacita dan semangat kita akan memulai ibadah kita. Mari kita memulai ibadah kita dengan sama-sama menghayati bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat menikmati. 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 Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Kiranya engkau mengampuni kami yang lemah ini dan membaharui kami dengan kasih anugerahmu. Amin. Amin. Selamat menikmati. Mari kita menikmati. berita anugerah. dari Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab, di mana tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. karena begitu besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku, kau tahu. Dan bawahku, tuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya berkapan kasih. Hingga engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku, kau tahu. Dan bawahku, tuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya berkapan kasih. Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di dalam sorga, pada saat ini kembali kami mengucap syukur kepadamu. Hanya karena kebaikan, kasih, dan kesetiaan Tuhan. Sehingga pada saat ini kami masih memiliki kesempatan untuk kami bersama beribadah. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami, jikalau kami bersama akan membaca dan kembali merenungkan firmanmu. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi suluh bagi setiap langkah kami, dan bahkan menjadi kekuatan serta penghiburan di dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Berkati hambamu di dalam keterbatasannya, biarlah engkau Allah sendiri yang melengkapi dan memampukannya, agar setiap hal yang akan disampaikan, boleh disampaikan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kitab Keluaran Pasal 16 Ayat 15 Sampai Dengan 20 Kitab Keluaran Pasal 15 Ayat 16 Sampai Dengan 20 Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Apakah ini seorang kepada yang lain. Mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Ungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya Segomer seorang menurut jumlah jiwa Demikianlah diperbuat orang Israel Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit Ketika mereka menakarnya dengan gomer Maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya Musa berkata kepada mereka Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa Dan meninggalkan daripadanya sampai pagi Lalu berulat dan berbau busuk Maka Musa menjadi marah kepada mereka Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan Menyimpan dalam hati dan melakukannya setiap hari Haleluya Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada Selamat hari Minggu untuk kita semua Saudaraku, ada sebuah cerita tentang seorang pegawai yang sangat lugu, sangat polos Dan ketika dia bertanya kepada seorang pendeta tentang kotbah Tema kotbah yang akan dimasukkan di dalam warta jemaat Maka pendeta itu menjawab bahwa temanya adalah Tuhan penolongku Lalu kemudian pegawai itu kembali bertanya Itu saja Pak Dan kemudian Pak pendeta menjawab Ya, itu sudah cukup Dan ternyata apakah yang terjadi, Saudara? Betapa terkejutnya Pak pendeta Ketika dia kemudian membaca tema yang dimunculkan di dalam warta jemaat Apakah temanya, Saudara? Temanya adalah Tuhan penolongku Itu sudah cukup Nah, Saudaraku tentu ini menjadi cerita yang tidak biasa Sebenarnya apakah arti kata cukup? Apakah yang penting cukup buat makan? Cukup buat bayar sekolah anak? Cukup untuk membayar listrik? Tentu saja bukan itu arti dari cukup Bapak Ibu yang terkasih Mari kita perhatikan tulisan yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi Tulisan ini mengajak kita untuk melihat Jika semua orang yang ada di dunia ini Hidup sesuai dengan kebutuhan Bukan keinginan Maka apa yang diciptakan oleh Tuhan Itu semuanya sudah lebih dari cukup Dan jika hari ini ada orang yang kekurangan Sebenarnya itu semua karena keserakahan manusia Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Tulisan Mahatma Gandhi ini Mengingatkan kita akan dua hal Yang pertama adalah Tuhan menyediakan segalanya Untuk manusia Untuk saudara dan saya Dan semua yang disediakannya itu adalah Lebih dari cukup Dan yang kedua adalah Tulisan Mahatma Gandhi mengajak kita Untuk kita selalu belajar bersyukur Dengan apa yang sudah kita miliki Saudaraku Realitas pandemi Mengajak kita semua Untuk menjadi orang yang bersyukur Bersyukur Untuk semua Yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan Saudara dan saya Tuhan itu tidak pernah kurang Tidak pernah menyediakan kurang Dan tidak pernah lebih Realitas pandemi Mengajak kita Untuk menjadi orang yang bersyukur Bersyukur dengan apa Yang sudah Tuhan berikan Karena Tuhan menyediakan Itu tidak pernah kurang Dan tidak pernah lebih Artinya apa Tuhan itu menyediakan Selalu cukup Atau pas Saudara Ya Cukup atau pas Sehingga di tengah Kecukupan itu Di tengah pas Pasan itu Saudaraku Harusnya tidak ada alasan Untuk kita bahkan Berbagi Kepada orang-orang yang ada Di sekitar Kita Nah Dari sini Maka kita bisa menyimpulkan Apakah arti cukup itu Cukup berarti Bersyukur Untuk setiap hal Yang diberikan oleh Tuhan Untuk kita semua Lalu kemudian Pertanyaannya adalah Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersyukur Apakah rahasianya Nah saudaraku Rahasianya adalah Kalau kita tahu Siapakah yang memberikan Satu gomer itu Setiap hari Yaitu Tuhan Maka kita akan Bersyukur Ya Karena dengan kita memiliki Dia Dengan kita memiliki Tuhan Di dalam hidup ini Maka semuanya itu Sudah cukup Bagaimana Dengan kisah bangsa Israel Di dalam teks kita pada hari ini Di dalam penggembaraan mereka Menuju ke tanah perjanjian Yang dipimpin oleh Musa dan Harun Sebagaimana tertulis Di dalam keluaran pasal 16 Ayatnya yang kedua Mereka Menjadi gambaran Bangsa yang Keras kepala Mereka menjadi gambaran Bangsa yang Sulit untuk Bersyukur Saudara Semua yang sudah Tuhan Lakukan Pemeliharaannya Penyertaannya Bahkan setiap mujizat Yang dilakukannya Dari satu padang gurun Kepada gurun yang lain Kita bisa melihat yang pertama Saudara Dimulai dari keluaran 15 Ayat 22 Hingga ayat yang ke 23 Kisah ketika mereka ada di padang gurun syur Ya kita bisa melihat bahwa Mereka berangkat dari laut teberau Dan mereka melewati padang gurun syur Dan selama tiga hari itu Mereka tidak mendapatkan akhir Lalu kemudian kita bisa melihat Di dalam keluaran Pasal 15 Ayat 23 Hingga ayat yang ke 24 Di dalam perjalanan tiga hari Tanpa air itu Tibalah mereka di sebuah tempat Yang bernama Marah Di Marah mereka menemukan air Saudara Tetapi ternyata air Di sana itu pahit Tetapi kita lihat Saudara Ketika air itu pahit Sebenarnya Tuhan tidak tinggal diam Tuhan mengubah Air yang pahit itu menjadi air yang manis Di dalam keluaran 15 Ayatnya yang ke 25 Dan bahkan tidak hanya itu Setelah mereka melewati Marah Lalu kemudian mereka tiba di Elim Tuhan memelihara Tuhan mencukupkan mereka Dengan 12 mata air Dan 70 pohon kurma Lalu kemudian peristiwa besar yang berikutnya Ada di dalam keluaran 16 Yaitu ketika mereka ada di padang gurun Sin Di sana tidak ada makanan Saudara Di sana tidak ada minuman Tetapi menjadi sesuatu yang unik Karena Tuhan memelihara mereka Tuhan mencukupkan mereka Dengan caranya yang ajaib Dengan cara yang tidak biasa Tuhan mencukupkan mereka Dengan mengirimkan burung puyuh Pada waktu petang Di dalam keluaran 16 ayat yang ke 13 Dan bahkan Tuhan mengirimkan roti mana Pada waktu pagi Yaitu di dalam keluaran 16 ayat 14 sampai dengan 15 Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Roti mana Yang dimaksudkan di dalam kisah ini Tentu bukan roti Seperti yang ada di dalam bayangan kita pada saat ini Saudara Tetapi roti mana ini Bentuknya itu halus Dia seperti embun, beku Dan besaran rotinya Tentu dia sangat kecil Kemungkinan hanya sebesar biji ketumbar Saudara Bentuknya hampir menyerupai sisik Dan di sana dikatakan Dalam keluaran 16 ayat yang ke 14 Rasanya itu seperti madu Dari manakah asalnya Roti mana tersebut Sebuah sumber mengatakan Bahwa roti mana itu dihasilkan Dari getah Yang dikeluarkan oleh serangga Yang berbentuk seperti embun Dan rasanya itu seperti madu Wow saudaraku Bayangkan Berapa banyak orang Israel Yang pada saat itu ada di dalam perjalanan Menuju ke tanah perjanjian Kita bisa temukan dalam keluaran 12 ayat yang ke 37 Di sana ada 6.000 laki-laki Belum termasuk anak-anak dan perempuan Bahkan perempuan tidak masuk dalam hitungan Lalu kalau itu dihasilkan oleh serangga Maka kira-kira berapa serangga yang dibutuhkan Untuk mengeluarkan getah tersebut Secara manusia Bahkan dengan teknologi saat ini Mungkin ya hampir tidak mungkin Musa Ataupun kita pada saat ini Menyediakan makanan dan minuman Untuk begitu banyak orang pada saat itu Nah tetapi melalui kisah ini Kita dapat menyaksikan Bahwa dia adalah Allah yang menyediakan Providencia Dei Tuhan yang memelihara Tuhan yang merawat Tuhan yang selalu turut campur tangan Di dalam setiap pergumulan Yang dihadapi oleh umatnya Dia adalah Tuhan yang menyediakan Dia tidak pernah membiarkan umatnya itu kekurangan Apalagi sampai kelaparan Bapak Ibu yang terkasih Perhatikanlah Ada dua hal penting Yang mau disampaikan Kita akan melihat dari Keluaran 16 ayat yang ke-16 Tuhan mengatakan Beginilah perintah Tuhan Pungutlah itu Tiap-tiap orang Menurut keperluannya Masing-masing kamu Boleh mengambil Untuk seisi kemahnya Segomer seorang Menurut jumlah jiwa Itu yang pertama Saudara Tetapi kemudian Juga kita tidak bisa melupakan Pesan yang disampaikan sebelumnya Yang dimunculkan di dalam Keluaran 16 ayatnya Yang ke-4 Disana dikatakan Lalu berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit Hujan roti bagimu Maka bangsa itu akan keluar Dan memungut tiap-tiap hari Sebanyak yang perlu Untuk sehari Supaya mereka Kucoba Apakah mereka hidup Menurut hukumku Atau tidak Bapak Ibu Coba mari kita perhatikan Tuhan memerintahkan Supaya mereka mengambil Masing-masing Tiap orang Itu satu gomer Roti mana Di pagi hari Satu gomer Itu sama dengan Seper-sepuluh eva Dan jika itu diliterkan Maka kira-kira 3,6 liter Jadi Roti mana itu Mereka boleh ambil Satu gomer Itu untuk kebutuhan mereka Selama Satu hari Itu Dan bukan hanya Roti mana Yang Tuhan berikan Tetapi Tuhan memberikan Burung puyuh di petang Hari Dari Dari Awal Hari-hari awal Sampai dengan Ayat yang ke-18 Kita masih menjumpai Bahwa mereka taat Saudara Mereka taat Mengikuti Apa yang diperintahkan Oleh Tuhan Kepada Mereka Namun Tidak untuk selanjutnya Saudara Karena ada dari antara mereka Yang tidak Mendengarkan Musa Keluaran 16 Ayat yang ke-19 Disana dikatakan Mereka Meninggalkannya Mereka meninggalkan Roti Mana tersebut Sampai Keesokan Harinya Sampai Pagi Ya itu terjadi Entah Entah karena itu Tidak habis Atau karena mereka Mengambilnya Berlebihan Maka apa yang terjadi Saudara Keesokan harinya Roti mana itu Kemudian Menjadi berulat Dan berbau Busuk Jadi sangat Menyedihkan Sangat Menyedihkan Mengapa Kemudian mereka Tidak taat Nah disini Kita akan melihat Apa yang terjadi Ya Yang pertama Bisa jadi Mereka takut Bila kejadian Sebelumnya Yaitu ketika mereka Ada di padang gurun syur Ketika mereka harus Ada di marah Mereka ada di elim Mereka ke padang gurun sin Dan kemudian mereka akan Mengadakan perjalanan selanjutnya Mereka takut Jikalau Peristiwa yang sebelumnya Terjadi Itu akan terulang Kembali Sehingga mereka Berusaha Untuk Menyimpan Lebih Dari apa yang mereka Terima pada saat itu Mereka Takut Yang kedua Mengapa mereka Tidak taat Ya Karena itu artinya Mereka tidak Bersandar Mereka tidak Percaya Seorang itu Bisa bersandar Dengan tenang Dan nyaman Jikalau Dia bersandar Pada pribadi Yang tepat Pada orang Yang tepat Dan saat itu Dapat kita lihat Bahwa Mereka itu Tidak percaya Kepada Tuhan Semua Yang sudah Tuhan lakukan Tidak cukup Meyakinkan Mereka Bahwa Tuhan Itu Memelihara Mereka Tuhan itu Merawat Mereka Yang ketiga Di sisi lain Ketidak taatan Mereka Juga menunjukkan Bahwa mereka Adalah Orang yang Tidak puas Orang yang Tidak Bersyukur Orang yang Melihat segala Sesuatu Bukan dari Segi Kebutuhan Tetapi Lebih dari Segi Keinginan Yang mereka Tidak bersyukur Dengan Satu Gomer Setiap Hari Yang sudah Tuhan Berikan Mereka Ingin Lebih Dan Lebih Sedangkan Yang Tuhan Inginkan Dari kehidupan Umatnya Adalah Satu Umat Bersandar Artinya Percaya Bahwa Akan Ada Satu Gomer Setiap Hari Tak Perlu Khawatir Satu Gomer Satu Hari Itu Tuhan Pasti Sediakan Yang Kedua Mengapa Tuhan Hanya Memberikan Satu Gomer Satu Hari Saudara Yaitu Supaya Umat Belajar Mengandalkan Tuhan Dan Bukan Mengandalkan Dirinya Sendiri Apalagi Mengandalkan Ilah-ilah Yang Lain Saudara Dan Yang ketiga Adalah Kenapa Hanya Satu Gomer Satu Hari Ya Karena Tuhan Ingin Supaya Umat itu Belajar Mengucap Syukur Setiap Hari Mengucap Syukur Setiap Waktu Untuk Pemeliharaan Tuhan Saudara Aku Mari Kita Belajar Dari Kehidupan Bangsa Israel Dalam Kehidupan Ini Kita Itu Akan Menjumpai Banyak Gurun Bahkan Saat Ini Kita Bersama Sedang Menjalani Gurun Pandemi COVID-19 Bagaimanakah Caranya Kita Memandang Dan Menyikapi Gurun Pandemi Ini Apakah Kita Menjadi Orang Seperti Orang Israel Yang Kemudian Bersungut Sungut Lalu Kemudian Protes Dan Marah Tidak Belajar Dari Peristiwa Sebelumnya Tidak Belajar Dari Pengalaman Yang Terjadi Di Padang Gurun Yang Sebelumnya Yaitu Bahwa Tuhan Tetap Memelihara Yang Berikutnya Apakah Kita Merasa Cukup Dengan Pemeliharaan Tuhan Satu Gomere Mana Dan Burung Puyuh Setiap Hari Atau Sebaliknya Saat ini Kita sedang Merasa Tidak Cukup Kita Merasa Kurang Saudara Mari kita Renungkan Bersama Firman Tuhan Hari ini Membawa Tiga Pesan Utama Yang Pertama Adalah Tuhan Ingin Supaya Kita Belajar Taat Taat Di Dalam Secara Khususus Mencukupkan Diri Dengan Apa Yang Sudah Tuhan Berikan Di Dalam Kehidupan Kita Nah Oleh Karena Itulah Kita Harus Tahu Apakah Kunci Merasa Cukup Jadi Kunci Merasa Cukup Yang Pertama Adalah Bersyukur Bersyukur Jikalau Dia Memberi Satu Gomere Setiap Hari Di Dalam Hidupmu Di Dalam Hidup Saudara Dan Saya Rasa Syukur Itulah Yang Bahkan Akan Membuat Kita Merasa Bukan Hanya Cukup Tetapi Lebih Dari Cukup Lebih Dari Cukup Sehingga Kita Akan Dimampukan Untuk Berbagi Dari Apa Yang Tuhan Berikan Di Dalam Kehidupan Kita Kita Akan Belajar Untuk Men-sharingkan Apa Yang Kita Miliki Sekalipun Saat Ini Kita Sedang Mengalami Pergumulan Dengan Satu Gomere Satu Hari Itu Saudara Tetapi Itu Tidak Menjadi Alasan Karena Apa Yang Tuhan Berikan Lebih Dari Cukup Tuhan Ingin Supaya Dengan Apa Yang Tuhan Sudah Berikan Maka Kita Bisa Menjadi Saluran Berkat Saudaraku Sharing Memang Tidak Harus Selalu Berupa Materi Kita Bisa Men-sharingkan Apa Yang Kita Miliki Kita Bisa Men-sharingkan Waktu Kita Kita Bisa Men-sharingkan Perhatian Kita Kita Bisa Men-sharingkan Kasih Kita Saudara Ada Begitu Banyak Cara Untuk Kita Boleh Berbagi Dengan Sesama Di Saat Saat Yang Susah Seperti Ini Dan Yang Berikutnya Kita Perlu Sadar Bahwa Sharing Itu Tidak Dilihat Dari Besar Dan Kecilnya Yang Kita Berikan Saudara Karena Saya Mau Katakan Memberi Sedikit Tetapi Dengan Ketulusan Dan Dengan Suka Cita Di Hati Itu Akan Jauh Lebih Menjadi Berkat Untuk Orang Yang Menerimanya Seperti Yang Diungkapkan Oleh Mother Teresa Lakukan Lakukan Lakukanlah Hal Hal Kecil Dengan Cinta Yang Besar Maka Itu Akan Menjadi Berkat Baik Untuk Yang Memberi Ataupun Untuk Yang Menerima Yang Kedua Saudara Jikalau Pada Hari Ini Dari Antara Kita Ada Yang Merasa Kurang Ingatlah Satu Gomer Satu Hari Itu Lebih Dari Cukup Tuhan Ingin Saudara Dan Saya Terus Mengandalkan Dia Bukan Hanya Setiap Hari Tetapi Setiap Saat Setiap Waktu Menyadari Providencia Day Menyadari Pemeliharaan Tuhan Menyadari Bahwa Dia Itu Ada Dan Turut Sampur Tangan Dia Tidak Membiarkan Kita Itu Kekurangan Apalagi Kelaparan Saudara Dia Ingin Supaya Kita Terus Bersandar Kepada Dia Dia Ingin Supaya Kita Belajar Bersyukur Untuk Apa Yang Ada Lihat Di Luar Sana Masih Ada Begitu Banyak Orang Yang Lebih Susah Masih Ada Begitu Banyak Orang Yang Jauh Lebih Menderita Dibandingkan Kehidupan Saudara Dan Saya Mereka Yang Hari Ini Mereka Ada Di rumah Sakit Mereka Ada Di shelter Dimanapun Mereka Berada Mereka Sedang Bergumul Dengan Kesehatan Mereka Dan Kalau Hari Ini Kita Sehat Kita Lebih Baik Dari Mereka Maka Sebenarnya Kita Adalah Orang Orang Diberkati Saudara Kita Lihat Di luar Sana Masih Ada Begitu Banyak Orang Tua Yang Hari Ini Bergumul Untuk Mencukupkan Kebutuhan Sekolah Anak Sedangkan Kita Masih Mampu Menyekolahkan Anak Kita Walaupun Dengan Satu Gomer Setiap Hari Saudara Lihat Hari Ini Kalau Kita Melihat Keluar Masih Ada Begitu Banyak Orang Yang Bergumul Hari Ini Mau Makan Apa Saudara Sedangkan Kita Masih Diberkati Tuhan Dengan Satu Gomer Setiap Hari Maka Mari Saudara Beranilah Bersyukur Dan Mencukupkan Diri Satu Gomer Setiap Hari Dan Berikutnya Jikalau Hari Ini Anda Menjadi Orang Orang Yang Bukan Hanya Beruntung Tetapi Anda Adalah Orang Yang Diberkati Oleh Tuhan Bersyukur Dan Pergunakan Berkat Yang Tuhan Limpahkan Dalam Hidup Untuk Menolong Mereka Yang Hari Ini Kekurangan Untuk Menolong Mereka Yang Hari Ini Membutuhkan Uluran Tangan Kita Mereka Membutuhkan Sedikit Dari Satu Gomer Yang Tuhan Berikan Di Dalam Kehidupan Saudara Dan Saya Kita Bisa Lihat Dalam Gambar Ini Saudaraku Kita Lihat Hari Ini Bukan Hanya Banyak Saudara-saudara Kita Yang Tidak Tertolong Dan Akhirnya Mereka Mereka Harus Berpulang Kepada Bapak Di Sorga Oleh Karena COVID-19 Di Dalam Tubuh Mereka Tetapi Kita Lihat Bahwa Terjadi Kematian Bukan Hanya Dari Sisi Manusia Tetapi Kita Lihat Semua Sektor Perutama Sektor Perekonomian Semuanya Mengalami Kematian Saudaraku PPKM Dan Juga Kebijakan Yang Lain Semuanya Dengan Tujuan Yang Baik Tetapi Juga Semuanya Akan Membawa Dampak Yang Luar Biasa Nah Maka Dari Itu Saudara Jikalau Kita Melihat Situasi Padang Gurun Yang Sendir Mikian Gersang Pada Hari Ini Kita Selalu Diingatkan Di Padang Gurun Itu Tuhan Selalu Sediakan Satu Gomer Setiap Hari Dan Ada Burung Puyuh Di Sana Saudara Artinya Saudara Dan Saya Punya Kita Memiliki Sesuatu Yang Kita Bisa Kembali Sharingkan Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Dan Hari Ini Saudaraku Kembali Kami Memperlihatkan Bahwa Kami Mempunyai Program Yang Terus Berjalan Terus Berlanjut Di dalam Gebetan COVID-19 Kami Terus Membuka Kesempatan Untuk Bapak Ibu Boleh Berpartisipasi Memberikan Apa Yang Ibu Bapak Dapat Berikan Ya Apapun Saudara Bisa Memberikan Dan Berbagi Untuk Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Ada Paket Yang Kami Berikan Bukan Sekedar Paket Sembako Tetapi Juga Ada Paket Untuk Obat Obatan Dan Vitamin Bagi Mereka Yang Membutuhkan Dan Masih Banyak Lagi Yang Lainnya Saudara Dan Kami 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 Mengucapkan Terima Kasih Untuk Ibu Bapak Dengan Hati Dan Kasih Yang Besar Yang Sampai Dengan Detik Ini Berbagi Untuk Mereka Yang Membutuhkan Mari Saudaraku Kita Belajar Untuk Mengucap Syukur Setiap Hari Bersyukur Untuk Satu Gomer Satu Hari Yang Tuhan Berikan Bersyukur Untuk Burung Puyuh Yang Tuhan Sediakan Bagi Kita Dan Maka Dari Itu Mari Kita Belajar Untuk Berbagi Amin Tuhan Yesus Memberkati Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkasih Mari Kita Bersatu Di Dalam Doa Tuhan Allah Bapak Betapa Kami Mengucap Syukur Kepadamu Jikalau Pada Hari Ini Tuhan Kembali Mengingatkan Kami Bahwa Engkau Adalah Allah Yang Tidak Pernah Berhenti Memberkati Dan Mencukupkan Setiap Hal Yang Kami Butuhkan Dalam Kehidupan Ini Terima Kasih Ya Tuhan Kehidupan Bangsa Israel Perjalanan Mereka Setiap Mujisat Yang Tuhan Tunjukkan Itu Memperlihatkan Kepada Setiap Kami Bahwa Engkau Menjadi Allah Yang Senantiasa Memelihara Umatnya Sebagaimana Engkau Memelihara Bangsa Israel Maka Kami Pun Percaya Kami Meyakini Tuhan Memelihara Kehidupan Kami Terima Kasih Ya Tuhan Sekalipun Pada Hari Ini Kami Bersama Sama Sedang Menjalani Padang Gurun Pandemi COVID-19 Namun Kami Juga Diajak Untuk Melihat Bahwa Penyertaanmu Sempurna Pertolonganmu Sempurna Dan Pemeliharaanmu Begitu Sempurna Oleh karena Itu Ajar Kepada Kami Supaya Kami Boleh Senantiasa Bersyukur Dan Lebih dari Itu Kami Juga Dimampukan Untuk Boleh Berbagi Bapak Di Dalam Sorga Pada Kesempatan Ini Kami Juga Mengucap Syukur Karena Tuhan Memberikan Kami Kesempatan Untuk Kami Boleh Menaikan Doa Syafaat Kami Kami Mau Berdoa Untuk Pergumulan Yang Dihadapi Oleh Bangsa Kami Indonesia Ya Tuhan Sebagaimana Engkau Ketahui Bahwa Pandemi Ini Membawa Dampak Yang Begitu Luar Biasa Di Dalam Kehidupan Kami Sebagai Manusia Secara Khusus Dalam Sektor Perekonomian Dengan Berbagai Kebijakan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Kami Menyadari Bahwa Semua Kebijakan Itu Adalah Untuk Kebaikan Kami Bersama Tetapi Kebijakan Kebijakan Itu Pun Juga Membawa Dampak Yang Luar Biasa Secara Khususus Di Dalam Sektor Perekonomian Oh Tuhan Ada Begitu Banyak Orang Yang Hari Ini Mungkin Menangis Mereka Berteriak Karena Roda Perekonomian Mereka Tidak Berputar Bapak Bapak Dalam Sorga Kami Percaya Bahwa Tuhan Senantiasa Memberikan Satu Gomer Setiap Hari Untuk Setiap Kami Tuhan Yang Memberikan Itu Kepada Kami Tuhan Yang Memelihara Kehidupan Kami Juga Adalah Tuhan Yang Memelihara Kehidupan Mereka Tuhan Menolong Ya Tuhan Supaya Keadaan Bangsa Kami Boleh Menjadi Semakin Lebih Baik Dari Waktu Ke Waktu Saat Ini Kami Juga Rindu Berdoa Untuk Setiap Tenaga Kesehatan Sukarelawan Dan Juga Tim Satgas Yang Ada Dimanapun Berada Ketika Mereka Harus Mengorbankan Diri Mereka Ya Tuhan Kami Mohon Kiranya Engkau Allah Menjaga Melindungi Menyertai Dan Memberikan Mereka Kesehatan Ekstra Sehingga Mereka Boleh Menjadi Perpanjangan Tuhan Untuk Menolong Saudara-saudara Kami Yang Terpapar Tak Lupa Ya Tuhan Pada Saat Ini Kami Juga Mau Berdoa Untuk Program Vaksinasi Yang Masih Terus Berjalan Biarlah Semuanya Boleh Berjalan Dengan Baik Seturut Dengan Rencana Tuhan Dan Semuanya Ini Boleh Mendatangkan Kebaikan Bagi Bangsa Kami Indonesia Terima Kasih Tuhan Kami Mengakhiri Doa Dan Permohonan Kami Ini Dengan Doa Yang Sudah Tuhan Ajarkan Kepada Kami Terima Kami Yang Ada Di Sorga Dikuduskan Dikuduskan Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di Sorga Dikuduskan 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 Makanan Yang Secukupnya Ampuni Salah Kami Seperti Ami Ampuni Yang Bersalah Pada Kami Jangan bawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskan kami dari yang jahat Semoga Allah yang punya kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama lamanya Amin Amin Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan adik-adik terkasih Mari kita merespon firman Tuhan dengan kembali bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Bapak ibu sedara terkasih Mari kita bersama-sama mengungkapkan syukur kita dalam persembahan yang akan kita kumpulkan Ayat persembahan yang mendasari saat ini Diambil dari Matius 7, ayat 7 sampai dengan 8 Yang demikian bunyinya Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Hormat semu Hormat semu Mulia kan saja Yesus Tuhanmu Siap karya diberkati Namun yang terbaik dimintanya Beri yang terbaik kepada TuhanMu Selanjung Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dan jangan kau dengar dodaannya, layani Tuhanmu dalam beri, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walau bunga besar kalentamu, dia terbaik kepada Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walau bunga besar kalentamu, dia terbaik kepada Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita satu hati, kita naikkan doa, kita menyerahkan persembahan kita ke dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapak yang bertahta di kerajaan surga yang mulia dan kekal, kami anak-anakmu menghampiri tahtamu yang kudus ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup dan kehidupan kami. Hari lepas hari boleh kami lalui di dalam penyertaan Tuhan. Di kala saat ini, pandemi COVID-19 masih belum berhenti ya Tuhan. Masih berada di sekitar kami, bahkan masih menghambat segala aktivitas kami, bahkan juga pekerjaan atau apapun yang kami rasakan saat ini ya Tuhan. Ya Bapak, namun kami merasakan syukur karena Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menjaga, melindungi, dan juga Tuhan tetap memelihara kami. Saat ini ya Bapak, kami boleh ungkapkan syukur kami dengan persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan. Tuhan kuduskan dan layakkan persembahan ini untuk boleh kami pergunakan melalui pelayanan di gereja kami. Kiranya di dalam situasi saat ini gereja kami tetap menjadi berkat. Begitupun dengan kami ya Tuhan, kami boleh tetap menjadi berkat melalui kehidupan kami, keberadaan kami, Tuhan tetap pakai kami. Dan kami boleh mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang harum dan benar di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan para majelis dan aktivis yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya kami diberi hikmat, tanggung jawab, dan takut akan Tuhan. Sehingga kami boleh mempergunakannya seturut dengan kehendakmu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Aku ingin ikut dikau dan mengapri padamu. Dalam dikau jurus selamat, bahagia. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Saudaraku, kembalilah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih.